Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasih Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Dalam renungan harian GKI Kuitang Hari ini, Senin 9 Januari 2023 Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Dua Raja-Raja Dua Raja-Raja Pasal 2 Ayat 9-10 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Dua Raja-Raja 2 Ayat 9-10 Dan sesudah mereka sampai di seberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu Sebelum aku terangkat daripadamu Jawab Elisa Biarlah kiranya aku mendapat Dua bagian dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta itu adalah sukar Tetapi jika engkau dapat melihat aku Terangkat daripadamu Akan terjadi kepadamu Seperti yang demikian Dan jika tidak Tidak akan terjadi Demikianlah firman Tuhan Berbahagilah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Dalam hidup sehari-hari Amin Dari ayat ini Tema kita berbunyi Sertijab Serah terima jabatan Sudara-sudari Sertijab Sesuatu yang rutin terjadi dalam jabatan Terutama di jabatan pemerintahan Tetapi tentu juga jabatan Dalam perusahaan swasta Misalnya Pejabat lama Harus menyerahkan jabatan Yang sudah sekian lama Dia jabat Dan Banyak alasan Bagaimana pejabat lama Harus menyerahkan jabatan Yang di pangkunya Karena Dia bukan pemilik jabatan itu Dan pekerjaan jabatan itu Harus berjalan Nabi Elia Sudah melayani Sesuai dengan Tugas kenabian Yang diterimanya Dalam perjalanan tugas itu Nabi Elia telah memanggil Satu orang Yaitu Elisa Menjadi muridnya Dia bukan sekedar Pembantu Atau Bujangnya Nabi Elia Sudah merasa Bahwa dia harus Mengakhiri Jabatan itu Demikian juga Elisa muridnya Tahu tentang hal itu Karena jabatan itu Milik Bukan milik Elia Maka Elia Tidak berwenang Untuk menyerahkannya Kepada siapapun Demikian juga Elisa Tidak merasa layak Untuk Mendapatkan jabatan Nabi Elia Tetapi Dia sangat Menginginkan Jabatan Nabi itu Elia Tahu waktunya Sudah tiba Untuk meninggalkan Dunia Bukan karena Kematian Maka dia Hendak meninggalkan Elisa Mau berpisah Dengan Elisa Tetapi Elisa Tidak mau Sedikit pun Meninggalkan Elia Akhirnya Elia Mengakhiri tugasnya Dengan berkata Kepada Elisa Mintalah Apa yang Hendak Kulakukan Kepadamu Sebelum Aku terangkat Daripadamu Jawab Elisa Biarlah Kiranya Aku mendapat Dua bagian Dari rohmu Berkata Elia Yang kau Minta itu Adalah syukar Tetapi Akan terjadi Kepadamu Seperti Yang demikian Jika Engkau Melihat Aku terangkat Daripadamu Jika Tidak Tidak Akan terjadi Demikianlah Kita lihat Serah Terima Jabatan Kenabian Dari Elia Kepadan Elisa Yang bergantung Pada Tuhan Karena Sesuai dengan Perseratan Yang disampaikan Elia Ternyata Itu dipenuhi Elisa Sungguh Melihat Kereta Berapi Dengan Kuda yang Berapi Membawa Elisa Meninggalkan Dunia Ini Elisa Sangat Berbahagia Terpenuhi Permintanya Melanjutkan Tugas Kenabian Elia Saudara-saudari Kita Sudah Meninggalkan Tahun 2022 Pasti Masih Banyak Tugas Yang Harus Kita Lanjutkan Pada Tahun 2023 2023 Ini Roh Apa Yang Kita Inginkan Dan Kita Minta Untuk Kita Melanjutkan Kehidupan Dan Tugas-tugas Di Tahun 2023 Ini Pelayanan Kah Bisnis Apakah Keluarga Kita Kemana Kah Roh Apa Yang Kita Minta Untuk Menghidupi Memberikan Kehidupan Bagi Kita Sebagai Pemuda Pemudi Roh Apa Yang Anda Inginkan Berlanjut Dan Mintalah Itu Dalam Tahun 2023 Ini Sebagai Karyawan Pengusaha Roh Apa Yang Anda Minta Pada Tahun 2023 Ini Untuk Melanjutkan Usaha Dan Kerja Itu Roh Apa Yang Anda Inginkan Dikaruniakan Allah Bagi Anda Dalam Dunia Kehidupan Yang Anda Hadapi Berbagai Bagi Roh Yang Bisa Menjadi Penggerak Hidup Kita Di Tahun Ini Mau Tidak Mau Akan Ada Roh Yang Menghinggapi Memberikan Semangat Roh Roh Duniawi Yang Menjanjikan Kenikmatan Duniawi Untuk Itu Rasul Paulus Menolong Kita Untuk Melihat Buah Roh Menjadi Pilihan Dan Kita Membuang Roh Roh Duniawi Yang Berpusat Pada Kenikmatan Duniawi Saja Selamat Berkarya Sudara Sudari Di Tahun 2023 Ini Mari Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Pokok Berikut Pertama Mari Kita Evaluasi Tahun 2022 Roh Roh Apa Yang Harus Anda Buang Memasuki Tahun 2023 Yang Kedua Bagaimana Sikap Anda Tentang Ramalan Ramalan Orang Pintar Di Tahun 2023 Ini Yang Ketiga Sejauh Mana Buah Roh Kudus Berperan Dalam Hidup Anda Bisa Lihat Buah Roh Kudus Dari Galatia 5 Ayat 22 Mari Berdoa Terima kasih Ya Bapak Kami diperkenankan Melanjutkan Hidup kami Di tahun 2023 Permohonan Kami Kiranya Roh Kudus Mengaruniakan Hati Dan Pikiran Agar Yang Kami Kerjakan Tuhan Yang Mengerjakannya Melalui Kami Dalam Dunia Kerja Sebagai Pimpinan Perusahaan Kantor Atau Karyawan Dalam Rumah Tangga Dan Pergaulan Kami Kiranya Roh Kudus Mengaruniakan Hikmat Bagi Kami Itulah Kerinduan Kami Kami Mohon Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Kami 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 Kami